Para ulama memberikan turunan beberapa aktivitas yang khususnya seringkali terjadi di bulan Ramadhan namun ia dipandang sangat tidak disukai oleh Allah SWT sekalipun anda tidak berdosa saat melakukannya Pertama, disebutkan dalam hadith riwayat Al-Bayhaqi di kitabnya Shu'abul Iman di bagian ketiga, kita lihat di nomor hadith 1437 adalah amalan yang disebut dengan tidur Banyaknya tidur di hari-hari Ramadhan yang seringkali dilakukan oleh sementara orang dipandang oleh ulama sebagai bagian yang makrum Sementara orang berdali disebutkan dalam hadith ini mengambil satu riwayat dari Sulaiman bin Amr Al-Nakhai menyebutkan dari Rasulullah SAW tidurnya orang puasa adalah ibadah Saudaraanku, penting anda ketahui bahwa kualitas hadith ini dinilai oleh para ulama hadith sebagai kualitas yang sangat sekali lemah bahkan ada sebagian ulama yang menyebut perawinya bernama Sulaiman bin Amr Al-Nakhai sebagai seorang pendusta sehingga hadithnya disebut dengan hadith maudu'ah hadith palsu yang tertolak amalan kedua disebutkan juga oleh para ulama saat datang bulan Ramadhan seringkali ada sementara orang yang merasakan haus yang sangat dalam kemudian dia mencoba untuk berinteraksi dengan air secara berlebihan ada yang banyak berkumur-kumur, ada yang banyak kemudian mandi bahkan tidak sedikit orang yang sering merenang dan sebagainya maka pada bagian yang kedua ini pun para ulama menyarankan jika sudah tiba perasaan haus mendalam tidak salah bagi anda kalau ingin sekedar berkumur-kumur tapi memperbanyak kumur-kumur di siang-siang Ramadhan bisa menyebabkan potensi yang sangat besar air masuk ke dalam kerongkongan anda sehingga menyebabkan batalnya puasa karena itu bagian kedua para ulama memandang banyaknya kumur-kumur atau interaksi dengan air yang berlebihan itu bisa menyebabkan hal yang tidak disukai oleh Allah SWT saat anda mengerjakan yang demikian ketiga, mohon maaf khusus bagi para ibu yang menyiapkan bukaan puasa yang menyiapkan hidangan menjelang berbuka maka disarankan oleh para ulama tidak anda mencoba atau mengecap bagian masakan yang akan anda hidangkan atau sekedar memperbanyak menghirup baunya makanan sehingga sampai terasa kekerongkongan itu bisa menyebabkan batalnya puasa jika memang ada hal-hal yang anda rasakan tapi minimal tidak disukai oleh Allah SWT meskipun anda tidak dosa melakukannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati